Halo Inlanders, balik lagi nih di channel Inline Kita semua tahu rasisme lahir dari suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan percapaian budaya atau individu Salah satu contoh rasisme yaitu warna kulit Tapi kali ini, Inline akan menunjukkan video sosial eksperimen tentang rasisme dari seorang Youtuber yang nama channelnya tuh Pretty Boy Fredo Nah, jadi Youtuber ini melakukan sosial eksperimen yang dimana dia tuh nunjukin atau mengukur tingkat rasisme di Amerika Jadi, konsep sosial eksperimennya itu menyuruh dua anak-anak yang memiliki kulit berbeda buat ngemis dan meminta makanan serta menunjukkan papan kartun kalau mereka tuh lapar ya Di eksperimen pertama, anak yang berkulit gelap mulai melakukan aksinya Ia meminta belas kasihan dari pejalan kaki Namun, para pejalan kaki nampak acu tak acu terhadap apa yang dilakukannya Bahkan beberapa pejalan kaki banyak yang berpura-pura tidak mengetahuinya Hingga satu jam lamanya tidak ada yang berhenti dan membantunya ya Giliran pas anak yang si kulit putih ini beraksi Dan bener aja ya Gak sampai 5 menit ada seseorang yang menawarkan dan memberikan makanan Nah, kalian disini bisa melihatkan apa yang membuat mereka berbeda di hadapannya Kemudian, sosial eksperimen pun berlanjut Si anak yang berkulit hitam pun beraksi Dan tetap aja, banyak sekali pejalan kaki yang nirauin dia Dan sesuatu pun terjadi Ia tuh dihampiri seorang wanita yang baik hati dan memberikannya makanan Kemudian, mereka menghampiri wanita itu dan menjelaskan bahwa ini hanyalah sosial eksperimen Nah, sampai di situ inliners Jadi, sosial eksperimen ini membuktikan bagaimana sifat rasisme itu ada Ya, jangan lupa ya Dukung dan subscribe channel Pretty Freddo yang buat eksperimen ini Oke ya, dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk update info lainnya Terima kasih sudah menonton